Di tengah pandemi COVID-19, tren sepeda memang banyak digandrungi masyarakat. Tak hanya sepeda keluaran terbaru, namun juga sepeda jadul. Salah satu warga desa Jepon, Blora, memiliki kreativitas untuk mendaur ulang sepeda bekas menjadi sepeda yang layak pakai dan tentunya mengikuti tren. Adia Prianto, warga desa Jepon, kecamatan Jepon, Blora ini sejak tiga bulan lalu menekuni usaha kreatifnya, yaitu mendaur ulang sepeda bekas yang sudah tidak layak pakai dan rusak. Awalnya, dia memiliki CV usaha mandiri mulai kesulitan penghasilan akibat kebijakan dampak pandemi COVID-19. Namun, di tengah kesulitan tersebut, Adi sempat membaca adanya peluang dalam tren sepeda yang saat ini sedang digandrungi semua kalangan. Ia pun mulai melirik sepeda minion alias sepeda lama yang didaur ulang. Sebari belajar detail cara mendaur ulang sepeda dengan menonton tutorial dari media sosial dan Youtube. Satu persatu sepeda rusak dan berkarat dibersihkan dari karat lalu dicat ulang. Kelengkapan sepeda yang masih bisa digunakan lagi dicat ulang. Sejak tiga bulan lalu, berkreasi mendaur ulang sepeda lama dan rusak Adi bersama beberapa orang tetangganya, kini sudah membuat belasan sepeda minion dan indah. Cukup dipasarkan di media sosial, kini sepeda minion Adi yang dihargai antara 4 hingga 5 juta rupiah itu, mampu terjual dari kota besar di Jawa Tengah hingga ke Kalimantan. Konsumen pun dapat memesan sesuai dengan selera. Di luar-luar kota itu kan ada banyak-banyak komunitas. Saya melihat pertama itu di Instagram sebenarnya. Saya mencoba untuk Youtube, gimana sih cara prosesnya pembuatan minion. Oh ternyata dari limbah-limbah sepeda ponik yang sudah jadul itu lho Pak, sudah lama. Adi tak menyangka jika kini dirinya memiliki usaha kreatif daur ulang sepeda rongsokan. Kini berkat kecelian yang membaca peluang usaha, Adi mampu mendapatkan penghasilan di tengah pandemi COVID-19 meski tak harus banyak keluar rumah.